Pergoki istri dengan pria lain di tempat hiburan. Pria di Bengkulu naik pitam, tapi berujung penjara. Seorang pria berinisial SW, 19 tahun, warga Kelurahan Sawalebar, Kota Bengkulu diamankan pihak kepolisian. SW diamankan usai melakukan tindak pidana, penganiayaan terhadap SU, 16 tahun, warga Kelurahan Tengah, Padang, Kota Bengkulu. Penganiayaan yang dilakukan SW dipicu lantaran cemburu, usai memergoki istrinya bersama pria tersebut. SW mendapati istri tercintanya sedang berada di tempat hiburan malam yang berada di Jalan Bengkulen Street, Kelurahan Pasar Bengkulu bersama korban. Lantaran melihat hal tersebut, SW pun naik pitam dan nekat menganiaya korban yang saat itu sedang duduk bersama istrinya, kata Kapolsek Teluk Segarah Kompol Irzal kepada Tribun Bengkulu.com minggu 15 Mei 2022. Kompol Irzal mengengkapkan penganiayaan tersebut terjadi di salah satu tempat hiburan malam yang berada di Kota Bengkulu pada Sabtu 19 Maret 2022 lalu. Akibat mendapati laporan itu, pelaku SW berhasil diamankan tim opsional Polsek Teluk Segarah pada Jumat 13 Mei 2022. Dari hasil interogasi terhadap terduga pelaku, menurutnya saat itu ia sedang mencari sang istri yang telah beberapa waktu tidak pulang ke rumah, ungkapnya. Kemudian dikatakan Irzal, pelaku mendapat kabar bahwa sang istri sedang berada di lokasi tempat hiburan malam tersebut. Mendapat kabar tersebut, pelaku kemudian mendatangi lokasi. Sesampainya di lokasi, pelaku mendapati bahwa sang istri sedang berkenalan dan duduk bersama korban, jelasnya. Menurut Irzal, lantaran emosi dan tak terima pelaku mengambil sebatang pipa besi dan langsung memukul ke arah kepala dan badan korban berkali-kali. Korban sempat menangkis, menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan tangan kanan luka. Selanjutnya korban melompat dan langsung berlari ke arah pantai. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lecet di kaki kiri dan kanan. Luka di kepala dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Segarah untuk ditindak lanjut di tuturnya. Setelah mendapatkan laporan tersebut, tim opsional Polsek Teluk Segarah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari para saksi. Pelaku berhasil kita amankan di kediamannya di Kelurahan Sawalebar. Ujar Kapolsek.